Laga selanjutnya Jungkwan yang Red Sparks di pekan ke-32 Liga Voli Putri Korea Selatan akan menghadapi Express Y-High Pass dalam Laga Tandang pada Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemenangan Red Sparks atas Pink Speeders 3-1 di Laga sebelumnya membuat mental pasukan Ko Hyejin sedang di atas angin tekad untuk bertahan di zona playoff pun semakin kuat. Saat ini Red Sparks masih bertahan di peringkat ketiga klasemen dengan 53 poin dari 31 Laga yang telah dijalani, Red Sparks kini unggul 5 poin dari GS Caltex yang ada di peringkat ke-4 dengan 48 poinnya. Red Sparks setidaknya masih membutuhkan 11 poin lagi sambil mengharapkan GS Caltex terjungkal di sisa putaran ke-6 oleh sebab itu Red Sparks diharapkan mampu kembali memetik kemenangan saat menghadapi tuan rumah Express Y-High Pass. Situasi tuan rumah pun sedikitnya memberi keuntungan bagi Megawati dan kawan-kawan pasalnya mereka hanya mampu sekali menang di 5 pertandingan terakhir terbaru Express Y-High Pass dipermalukan oleh sang juru kunci Pepper Suffings yang saat itu bertindak sebagai tim tamu. Express Y menderita kekalahan 2-3. Di klasemen, Express Y ada di urutan ke-6 dengan koleksi 33 poin. Kondisi itu membuat Express Y tak akan mampu menembus babak playoff. Mereka juga kelihatannya sulit menggeser IBK Altos di peringkat 5. Meski begitu, Jung Kuan Yang Red Sparks tak boleh meremehkan sang tuan rumah. Jika melihat dari head-to-head, dari 5 putaran, Express Y pernah 2 kali menang atas Red Sparks, yakni di putaran pertama dengan skor 3-0 di Chungmu Gymnasium dan di putaran kedua menang dengan skor 3-2 di Gincheon Gymnasium. Ko Hejin diprediksi tetap mengandalkan Trisula Maut, Megawati Hangestri, Giovanna Milana dan Li Soyong. Megawati dan Gia kompak berdekatan di klasemen top skor, Mega di peringkat 7 dengan 660 poin diikuti Gia dengan 601 poin di posisi 8. Sementara di kubu lawan, Fanja Bukilik menjadi ancaman serius bagi liwi pertahanan Red Sparks. Sebagai tukang gendong timnya, Fanja Bukilik telah mencetak 814 poin dan ada di peringkat 3 daftar top skor, walau belum mampu mengangkat performa timnya. Siaran langsung pertandingan antara Express Y-High Pass versus Jungkwang yang Red Sparks, selasa tanggal 27 Februari tahun 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat dapat disaksikan melalui Vision Plus, SPO TV, laman resmi Kovo ataupun di channel-channel YouTube penyedia live streaming. Terima kasih telah menonton!